Hai saat ini terkait kali pemimpin Indonesia seperti Bung Karno itu kan di identikan selalu didampingi Nyiroro Kidul Sunan Kali Joko itu memang benar seperti itu atau bagaimana Mbak terus kenapa pemimpin-pemimpin Indonesia yang sukses itu selalu diidentikan dengan Nyiroro Kidul ada hubungan apa ya memang itulah leluhur Nusantoro leluhur Tanah Jawa ya kalau diambil dari mulai wayang ya makanya wayang ini alami kan enak telundi seksa durungi semarmuduk nang alam dunyoy kan diharani kahyangan ya diharani alam kasuargan bisa ya Hai mangane diharani alam kasuargan nah terus ulu sajoro tatarane nang alam Hai kahyangan kan hongwila heng hongwila heng sekaring buono langgeng kan ngonu ya lah terus nang alam tengah diharani alam Madiogantang salalahu ngalai lah aturane corokodo alamnya Jawa kenapa sing mau dibangun ibu kota kan di garis empat ya terus tengahnya gentong suwung menandakan sedulur papat lima pancer kalau diambil jali perjalanan ngetan kenek ngalor kenek ngidul kenek ngulon kenek terus disatukan 34 provinsi disuruh membawa tanah dan air jelas yuk jadi menyatukan cita-cita bun karena kan saudara-saudara setanah seair itulah Nusantoro makanya benar nih Jokowi kan inginanikan satu-satunya bapak Nusantoro tapi kenapa yore kok NH yang tidak setuju karbipi ya terus kalau diambil dari Indonesia prediksi satelit garis tengahnya ya memang di Kalipantan corok AC se-Indonesia itu loh kerana apa sing diharani Nusantoro jamani mojo pahit gajah Mada kan cita-citanya Sumpah Palapak sebelum aku bisa menyatukan Nusantoro jadi kalau kita klisik ya berarti Pancasila itu mulai mojo pahit itu udah memakai dasar Pancasila contoh gue selama Pancasila dipakai landasan negara Republik Indonesia mojo pahit tetap akan ada karena Pancasila adalah ageman bangsa jadi misi-misi Pancasila ini mulai mojo pahit jadi yang di depan Kanggih sesajinya itu di depannya gambar Garuda Kencana ya leh sampe nanti kok tentang harta amanah Bung Karno ada tapi semua nganggi aturan nganggi sistem orang kena saka repi diwi ya iki kan disemulai di tayang ni nang tipi-tipi siapapun bisa ngurus ya kan jelas di tekoi tujuannya apa tapi leh tujuannya Kanggih melenduk watengi diwi ya gak mungkin ini cita-citanya dengan siapapun sampai Nusantoro ini nanti terus Niko Mbah terkait dana amanah Niko yang banyak dipicarakan orang itu sebetulnya sumber dananya dari mana Mbah apakah dari leluhur zaman kerajaan atau memang itu harta dari Bung Karno yang leluhur zaman kerajaan bisa ya terus zaman kita ora dijajah ya Indonesia kan diduduki Belanda atau ya Belanda ya selama 300 tahun ini kan dana ini kan ya raturan nakein terus penyerahannya jadi yang bisa merdekakan Republik Indonesia kan lantaran Bung Karno kan secara gak langsung ya kan tinggal gelanggang lewis kalah kan gak sempat ngusungi ya ada bank ada pabrik-pabrik kan terus akhirnya diamankan diamanahkan ya itu semua kan udah orang yang udah berlebihan apakah nanti untuk pembangunan ibu kota yang baru ini pemerintah akan memakai dana itu Mbah apa gimana makanya Jokowi gembar-gembar GTP kayak kupingi menungsek KB Podong Rungok ini saya mau mengalihkan ibu kota Nusantoro dijeneng ini Nusantoro itu oke orang arepe golek utangan luar negeri orang nggawe arepe nggawe duwe ABBD ABBN ya tau tentang duit itu kan sekarang gini aja kan ini nanti kan tak juplik tentang Jokowi kan jadi nang kegaibane ya presiden antaranya Bung Karno karut Jokowi ada kesamaan nang kegambarane ya bunda ratu wis jelas terus sunan kali Jogo terus sabdo palon gak lepas sekokui gambar ya makanya lelek Mbah No nyuplik tentang Jokowi ya terus ikin ini ya dari doanya Mbah No siapapun yang mengganti Jokowi ini nanti kan satu-satunya kuncinya kan di Jokowi ya jadi siapa yang ditunjuk Jokowi itulah nanti tapi ada kode alamnya juga jadi ini jenengnya ya kudu kenek tinggi nulis Jawa ini lho 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 lho mbak ini kados dan amanah nge Pak Jokowi mengatakan tidak akan pinjam luar negeri tidak akan memakai dana APBN APBD sebetulnya Pak Jokowi tahu rahasia lokasi penyimpanan data dana amanah Hai jawabannya tahu eh eh jawabannya tahu kalau yang itu banyak sebelumnya tahu nggak kayak kustur SBY seperti itu dan lainnya tidak tahu Kenapa mbak enggak ada kayak tanya karo amanah Hai dia secara tidak langsung Jokowi itu melanjutkan cita-cita Bung Karno Nah ini kan tahun 2024 kan pilihan presiden saat ini yang tahu rahasia dana amanah cuma Pak Jokowi ya Bagaimana Mbak kalau nanti setelah 2024 persennya kan bukan Pak Jokowi apakah juga tahu rahasia dari dana amanah ini karena kan sedangkan IKN kan belum dibangun itu lho ya itu semua kan secara tidak langsung wis dikomunikasikan generasi penerusnya Jokowi itu ndak lepas dari dua menjadi satu Hai makanya penentuannya Jokowi Hai iya Jokowi terus nanti di belakangnya makanya jadi sesepuhnya ya Bapak Nusantoro untuk mengawal cita-citanya yang belum tercapai ini bisa berwujud Hai amanah dari beliau Hai surasa di gak sama melok mikir uteki aku kowe lah mumet ayo saya dititeni ya dari Mbahno punya kepercayaan Indonesia jaya ya kan Dek Nani kan ya lepodohan bakali sing tak omong nih kan hulu salam kenegaraan kan kan jelas ya 2024 Indonesia jaya Pancasilanya jiwa NKRI Langgeng Abadi Bini Katunggalika tujuan kita bersama jadilah nanti Ibu kota Nusantoro dan Dek Nani kan tak omongi daripada ngelebutan yo tetap Bini sing Jakarta tetap Ibu kota Jakarta eh sampai miring Tendek Nani kan silahkan tetap Ibu kota Jakarta lihat terus ngek kono didadek nih Bapak kota Nusantoro kono kangging megai Bapak eh kono perbelanjaan ibu-ibu eh benti akun hidupin dunia dati nilai enek Ibu kota yukudu enek Bapak kota nilolih dan tiri ada keseimbangan nilolih jadi kenapa kok ditaruh disana disana tuh Indonesia sumber daya alamnya yang terbanyak sedunia letaknya di bagian sana nih semua negara mengakui mungkin ya dikara di Jogo lah Mbah katus dana amanan iku ginten-ginten tempat penyimpanan ini ten Jowo nopo ten luar Jowo mbah nopo ten luar negeri Hai di Jawa ada di luar negerinya ada Hai karena apa kalau ndak salah yoi Muga Mbah no omongannya salah Hai Soekarno saandainya punjerno pang carang wit pentil wah kalau ndak salah dua puluh satu pang eh lima puluh satu pang maksudin apa Mbah no iya nek pange pange sukarno pange sukarno sing di Amerika sing di Cina ding di Jepang Hai kampen duwe sing diarani anak Bung Karno luoh ditotoh wisora umum Hai seandainya terkait kali pemimpin Indonesia seperti Bung Karno itu kan diedentikan selalu didampingi ini Roro Kidul sudah kali Jogo nah itu memang bener seperti itu atau bagaimana Mbah terus kenapa pemimpin-pemimpin Indonesia ini yang sukses itu selalu diidatikan dengan Nyeroro Kidul ada hubungan apa Mbah ya memang itulah leluhur Nusantoro leluhur tanah Jowo yo karo diambil dari mulai wayang ya makanya wayangi alami kan enek telundi seksak durungi semarmuduk nang alam dunia kan diharani kahyangan ya diharani alam kasuargan bisa ya nanggane diharani alam kasuargan la terus ulu sae coro tatarane nang alam Hai kahyangan kan Hong Wilaheng Hong Wilaheng sekaring buwono langgeng kan ngelu ya nah terus nang alam tengah diharani alam Madiogantang salalahu ngalaihi salam terus nang alam dunia alam wajin siriki salam Hai wis sejarahnya ngunuhi mauluh tapi Mbah no le ngrojene tentang sarah sing sebelum kawuri kan yura masuk akal toh tapi kan kode alami alirah alias kan gaib kan tapi bagi orang yang percaya Mbah no enggak harus dipercayakan itu aja tapi Mbah no punya kepercayaan tentang dana amanah bungkarno ada udah waktunya dipakai dipakai kan semua nganggi aturan enggak lepas dari negara Hai kenapa Mbah kok harus menunggu waktu padahal kan kalau kita lihat sekarang rakyat kan masih di bawah garis kemiskinan iya tapi kan negara ini urung urung ngancur-ngancur remen rungsing dimaksudnya lewis negara ku hancur kok Hai berarti intinya dana keamanah ini akan bisa dijadarkan jika negara ini sudah hancur dan sudah ada goro-goro itu seperti itu Mbah no? betul desaiki yes Mbah no nunggak nih jorok ramalani sesepuh pini sepuhi tak tuh gak nih bener enggak 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 ngisbar sambat ini konten ono kan saya ini tahun adu-adu-adu ya lagi sambat ini enak titik-titik eh bisa ini peramal kan mungkin jenangan Dewi yuk nganu ramalan ini ramalan ini ramalan ini ramalan ini banyak-banyak kan itu ya dulur-dulur pejabat-pejabat wakil rakyat di Pancasila cuma digembor-gemborkan tok Hai leharusnya Pancasila harus dijiwai gimana cara menjiwai Pancasila ya dileksanakan makanya Mbah no ya orangku mintar-mintar ngomong lep Pancasila dinaniki roboh lelep Pancasila tegak apa enek demo jadinya saiki yo TNI Polri ngurusi wang demo lep leleh ngonokin buat DJRnya ya sing demo ngelai stukaran is DJRnya Aeben keperluan langgol keperluan lep mati bergaring gotongi lele diatur yangnya lele kok gelemen mumet-mumet lele Hai nah seperti dana amanah itu sifatnya gaib apakah sunyatan banget Hai wujud dile cuma di selimuti dengan gaib Hai yorokok ini wujud ya jelas ya dan lagi rokok ijai tapi leurung waktu nih ya sih di selimuti didang-danging ini wessora ketoro Hai berarti leluhur juga ikut memonitor tentang keberadaan justru leluhur itu yang mengamankan bener leluhur yang mengamankan Hai Terima kasih telah menonton